Materi kita hari ini adalah peradaban awal Amerika Hai guys, selamat datang kembali di channel Materi Sejarah Selamat menikmati Jangan lupa klik subscribe disini ya Oke, jangan lupa like, komen, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang ini adalah materi tentang peradaban awal Amerika Nah, di peradaban awal Amerika ini terdiri dari tiga bagiannya Yang pertama adalah peradaban maya Yang kedua adalah peradaban aistik Yang ketiga adalah peradaban imik Nah, kita langsung saja ya Masuk ke materi pertama yaitu tentang peradaban maya Nah, seperti yang tertera di teks Peradaban maya itu dipengaruhi oleh peradaban teotip wacan Yang berkembang di Meksiko bagian mana Nah, peradaban maya sendiri itu terletak di mana Yaitu di Meksiko Tenggara ya Di bagian Tenggara dari Meksiko Di mana di sana ada semenandung Yukatan Nah, secara geografis Menandung Yukatan ini itu tidak terlalu subur Dia terdiri meskipun tropis Tapi tanahnya itu tanah Jadi dari kaput Sehingga orang peradaban maya Atau suku maya Mengembangkan pertaniannya pertanian ladang Dia mengembang hutan Dan lainnya untuk apa? Untuk membuka lahan Dan bertani secara ladang Atau dalam arti ladangnya ladang kering Ya, seperti itu Nah, peradaban teotip wacan Mengadopsi konsep negara-kota Nah, negara-kota sendiri Seperti kita tahu Itu dikembangkan di Mesopotamia Dan di Mekuni kuno Artinya apa? Setiap kota itu mempunyai pemerintahannya sendiri Ya, dengan kondisi seperti itu Maka negara-negara kota yang ada di bangsa maya Itu mengembangkan hidup dengan kota-kotanya sendiri Nah, bangsa maya menerapkan sistem kelas sosial Ya, dalam masyarakat Dimana kelas teratas diisi oleh 4 golongan Yaitu bangsawan, pendeta, prajurit, dan pejabat Sementara itu kelas terendah Terdiri atas golongan rakyat jelaka yang hidup di lahan pertanian Nah, yang unik atau yang berpengaruh dari peradaban maya Yaitu adalah Bangsa maya ini mengembangkan ilmu astronomi Ya, sudah mempunyai sistem kalender 1 tahun dengan Tahun kabisat di dalam Bahkan kalau misalkan kita lihat ada film 2012 Itu adalah ramalan dari bangsa maya Bahwa 2012 akan terjadi yang namanya kiamat Nah, meskipun sudah lewat ya Tetapi kita patut apresiasi bagaimana bangsa maya Menyusun hal-hal bahkan memprediksi Terjadinya yang namanya kiamat Nah, bangsa maya juga mempunyai huruf hieroglyph Nah, seperti yang dikenalkan oleh mesin Nah, selanjutnya yang kedua adalah peradaban lastrik Nah, kita lihat dari segi pemerintahan dan hukum Nah, jika misalkan maya dipimpin Pemerintahannya adalah pemerintahan negara kota Maka Aste itu dipimpin oleh seorang raja Jadi sistem pemerintahannya tunggal Ya, raja dimana raja yang memimpin masa Aste Dikuruskan sebagai dewa Raja dimanapun ya Kalau kita lihat secara seksama Memang kerajaan baik kalau kita lihat di Indonesia sendiri Memang sama dengan yang terjadi di Aste Yaitu raja diputuskan sebagai dewa Titisan dewa Perujudan dewa yang ada di bumi Seperti itu Namun bagi masyarakat Aste Raja bukan hanya pemimpin bangsa Tapi pemimpin dari ritual upacara keagama Seperti itu Nah, dari segi hukum Masa Aste telah mengembangkan sistem hukum yang kompleks Setiap pelanggara Setiap kejahatan itu pasti dihukum dengan yang Hukuman yang berat Bahkan anak pun sudah terikat hukum Hanya saja Dalam pengambilan hukum itu diwakilkan oleh orang tua dari anak tersebut Nah, dengan kondisi seperti ini Maka kehidupan Aste bisa dibilang sangat aman Yang selanjutnya adalah Di bidang sosial, budaya, dan kepercayaan Nah, pertanian bangsa Aste dilakukan di Cina Ampa atau Pulau Buasa Artinya apa? Bahwa bangsa Aste menitikberatkan ekonominya pada sektor pertanian Jika pada peradaban maya pertaniannya ladang, lahan kering Maka di Aste pertaniannya pertanian bangsa Nah, di mana dilakukan? Dilakukan di Cina Ampa Cina Ampa itu apa? Yaitu pulau yang sengaja dibuat untuk lahan pertanian Nah, itu adalah ekonomi dari Aste Selanjutnya Dari segi budaya, di Aste sudah mengenal yang namanya Budaya militer Artinya apa? Bagi masyarakat Aste Ada wajib militer bagi anak laki-laki 17 tahun Jika anak sudah mencapai 17 tahun Maka dia harus dilatih di didik secara militer Itu bisa lebih lama Sampai tua mungkin bagi memang Prajurit militer yang mempunyai jabatan yang tinggi Jika tidak terlalu tinggi Maksudnya prajurit-prajurit seperti biasa Maka anak laki-laki itu diwajibkan militer sampai emangnya 22 tahun Atau sekitar 5 tahun Nah, dari segi kepercayaan Bangsa Aste menyembah banyak dewa atau politisme Dimana dewa tersebutnya yaitu dewa mata hari Dewa kematian, dewa hujan Dan masyarakat Aste sendiri mengenal pengorbanannya Untuk dewa Selanjutnya di bidang perkembangan IPTE Bangsa Aste memiliki pengetahuan yang cukup tinggi Dalam bidang ilmu hidrologi atau pengalaman Sudah benar tentu ya Dengan kondisinya yang menitut beratkan pada sektor Ekonomi pertanian Maka Aste mengembangkan yang namanya teknologi terakhir Pulau buatan tadi Cina empat tadi dibangun yaitu mengeringkan rawa Jadi rawa-rawa tersebut Diberikan tanah-tanah dari darat gitu ya Dicampur juga lumpur-lumpur dari danau dan lainnya Sehingga pulau tersebut menjadi sudut Untuk menghubungkan masyarakat dari darat ke pulau tersebut Dibuat juga sistem transportasi berupa jembatan Nah itu menunjukkan bagaimana Aste dari segi teknologi sudah bisa dibilang sudah cukup lagi Selanjutnya bangsa Aste mengembangkan sistem kalender yang mengatur Satu tahun terdiri atas 365 hari Ya sebuah kebudayaan Sebuah peradaban Ketika dia sudah mengenal kain Dan maka bisa dibilang peradaban itu sudah sepenuh Oke yang selanjutnya yaitu peradaban inka Peradaban inka ini ya Kita lihat Peradaban inka ini di sepanjang ya Garis pantai barat ya Dari benua Amerika Selatan Kemajuan peradaban inka Sangat dipengaruhi oleh keberadaan pemimpin kerajaan Yang disebut Sapa Inka Salah satu Sapa Inka yang terkenal adalah Pacacuti Pada tahun 1450 Pacacuti berhasil menyatukan suku-suku indian di Peru Menjadi bagian dari kerajaan inka Dalam sistem kepercayaan masyarakat inka matahari dianggap sebagai dewa terdiri Ya sama ya di aspek pula juga ada dewa matahari Nah di peradaban inka pun matahari atau dewa matahari sebagai dewa terdiri Peradaban inka belum mengembangkan sistem tulisan Masyarakat inka menggunakan kuipu untuk menyimpan informasi Kuipu merupakan sebuah kawat dengan simpul-simpul yang menandakan informasi terdiri Nah salah satu bukti kemajuan dari peradaban inka adalah adanya kota macu picu Apa itu kota macu picu? Yaitu kota yang dibangun di puncak gunung pada keturunan 2350 meter di atas permukaan laut Bayangkan ya di suatu kota yang dibangun di tempat yang sangat tinggi Kalau misalkan kita lihat sekarang mungkin tidak terlalu maju Tapi kalau kita lihat di zaman tersebut dengan kondisi masyarakat yang bisa dibilang masih sederhana Membuat kota yang di tempat yang tinggi itu merupakan hal yang sangat sulit Apalagi untuk menuju ke sana itu aksesnya bukanlah mudah Dia harus mendaki gunung bukan sedikit tapi 2350 meter seperti itu Seperti apa bentuknya macu picu? Seperti ini ya Nah ini adalah macu picu ya Kalian coba perhatikan disini ya Ini adalah apa ya Satu gunung ini paling atas Disini ada tembok-tembok dan lainnya Bagaimana mereka membangun ya Kota dengan sistem teratur seperti ini Di bukit yang sangat tinggi Di atas gunung Bagaimana Itu menunjukkan bagaimana tingginya peredaban dari peredaban ini Seperti itu Nah itulah materi kita hari ini Kita telah membahas bagaimana peredaban di Amerika ya Yang pertama Maya Yang kedua aspek yang terakhir dari Amerika Oke itu saja yang bisa disampaikan Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video-video selanjutnya Jika ada yang ingin ditanyakan Seperti biasa Silahkan klik Komentar di bawah Tuliskan komentar di bawah Like jika suka Dislike jika tidak suka Saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah Terima kasih telah menonton